Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar mencari nilai median Nah, disini ada disajikan data nilai bahasa Indonesia Nah, jadi setelah ada nilai bahasa Indonesia, kita masukkan ke dalam tabel Ternyata yang mendapat 60 ada 3 orang, yang mendapat 70 ada 3 orang 86 orang, 95 orang, dan 103 orang Jadi jumlah frekuensinya, jumlah frekuensinya ada 20 orang Untuk mencari nilai median, yang kita harus lakukan langkah pertama adalah mencari, cari letak median Cari letak median, jadi ibu disini, letak median ibu singkat jadi LM Nah, untuk mencari letak median, ada rumusnya yaitu Jumlah frekuensi ditambah 1 dibagi 2 Kita cari dulu anak-anak ketak mediannya Jumlah frekuensinya ada 20 Ditambah 1 dibagi 2 Sama dengan 21 bagi 2 Sama dengan 10,5 Untuk mengetahui dimana, letak angka 10,5 pada tabel ini Caranya adalah kita menyumblahkan frekuensi ke frekuensi Yang pertama ini 3 frekuensinya, ada 3 orang Kemudian dari 60 ke 70, kita tambahkan ini 3 tambah 3 berarti 6 Sudah ada 6 orang, ada tanya Kemudian lagi kita tambahkan lagi 70 ke 80 berarti 60, 6 orang ditambah 6 orang Nah, dari 60, 70 ke 80 Jadi, 6 tambah 6, 12 Nah, ibu ulang anak-anak Untuk mencari letak frekuensi tadi Letak median tadi Nah, jadi kita pertama 3, ada 3 orang Tambahkan lagi 3 orang dengan data berikutnya yang ini 3, 6 Tambahkan lagi 6 Tambah lagi dengan frekuensinya Berarti 12 12 tambah 5, 17 17 tambah 3, 20 Selesai Nah, jadi Untuk mengetahui letak mediannya dimana Letak mediannya tadi kan 10,5 Kalau di angka 3 orang saja Belum mencapai 10,5 orang Nah, 10,5 letak mediannya Kalau 6 orang belum mencapai angka 10,5 Kalau 12 sudah mencapai Sudah melewati angka 10,5 Ibu ulang Kalau 3 belum melewati 10,5 Kalau 6 belum melewati 10,5 Kalau 12 sudah melewati 10,5 Kalau 17 melewati tapi sudah terlalu jauh Karena sudah ada 1 kali letak Yang melewati 10,5 Nah, jadi Kita ambil yang paling dekat dengan 10,5 Tidak boleh kurang Tidak boleh belum melewati Yang kita ambil adalah yang sudah melewati dari 10,5 Tapi yang terdekat Berarti Yang terdekat itu adalah 12 Di sini Nah, jadi kita tinggal tarik Sini untuk mengetahui nilai mediannya Kita tarik di sini Tarik ke kiri Berarti Nilainya adalah 80 Nilai mediannya adalah 80 Begitu anak-anak Nah, untuk menguji pemahaman kalian Ibu akan memberikan soal Nah, anak-anak Coba kalian jawab soal berikut Carilah nilai mediannya Itu ada data nilai bahasa Indonesia secara acak Jadi, kalian pertama Langkah pertamanya adalah Masukkan dulu ke dalam tabel Nah, setelah itu cari Letak median Baru kita menentukan nilai mediannya Demikian anak-anak penyelesaan dari ibu Semoga kalian memahami Dan Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh